Pemirsa animo masyarakat Tanjung Jambung Barat cukup tinggi dalam membayar pajak. Pasalnya sejak dibukanya pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB pada 6 Januari lalu hingga 22 Januari. Capaian pemutihan PKB di UPTD Samsat mencapai Rp271 juta. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala UPTD Samsat Tanjung Barat, M. Arias Junaidi. Berikut liputannya. Meski baru beberapa pekan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dibuka pada 6 Januari lalu, namun capaian pemutihan kendaraan bermotor cukup tinggi. Hingga saat ini, UPTD Samsat Tanjung Barat mampu merauh pembayaran PKB mencapai Rp271 juta lebih. Berharap capaian PKB di UPTD Samsat Tanjung Barat dapat melebihi target yang diinginkan. Kepala UPTD Samsat Tanjung Barat, M. Arias Junaidi, membenarkan jika pemutihan PKB di Samsat Tanjung Barat mencapai Rp271 juta. Capaian PKB tersebut diakuinya cukup lumayan tinggi. Upaya UPTD Samsat Tanjung Barat meningkatkan PAD dari sektor pemutihan kendaraan bermotor ini tentunya diharapkan sesuai rencana dan target yang diinginkan. Untuk itu jemput bola, baupun sosialisasi, baik melalui spanduk dan baliho terus dicanangkan. Dengan harapan masyarakat dapat mengerti untuk pentingnya dalam membayar pajak kendaraan dengan taat membayar pajak untuk membangun negeri, terutama untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada pun PKB sebesar Rp271 juta ini. Terdiri dari roda 2, 387 kendaraan, atau jika dirupiakan Rp117.349.200. Dan roda 4, 60 kendaraan, Rp154.605.200. Dengan total Rp271.954.400. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan momen tersebut. Batas akhir pemutihan PKB yakni pada 28 Maret mendatang. Tanggal 6 pemutihan pas ulang tahun Jambi ini hajiah untuk masyarakat Kepi Jambi khususnya yang diantar oleh Pak Bungur Jambi bahwa pemutihan itu dimulai dari tanggal 6 dan penerimaan pemutihan cukup signifikan sampai dengan kemarin tanggal 21 Januari 2024 bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu roda 2 sebanyak 387 unit dan roda 4, 60 unit. Dengan nominal uang untuk pemutihan itu Rp271.954.000. Ini membawa ke masyarakat Bang untuk Tanjung Jabung Barat ini untuk peningkatan ataupun untuk kebatuan dari pajak opsien besok minta di 2005-2025 itu kita sudah memasuki tahap pajak opsien yaitu pajak yang masyarakat Tanjung Jabung mumpung masih pemutihan. Nanti di 2025 enak membayar pajaknya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di BBN, BBN kan kendaraannya mumpung masih gratis untuk biaya balik nama BBN 2. Lebih lanjut Aries menambahkan ada pun target tahunan pajak di OPTD Samsad yang ia pimpin yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi yakni sebesar Rp22.200.000.000.000.000.000 Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.